Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menyebutkan alokasi anggaran pembangunan IKN pada tahun 2025 masih dapat berubah. Thomas menyatakan bahwa anggaran dapat bertambah jika diperlukan. Ia menambahkan pemerintah juga tengah merancang alternatif tambahan pembiayaan dari sektor swasta. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menyebutkan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun 2025 masih dapat ditambah. Hal tersebut disampaikan Women Q dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Serang, Banten, Rabu 25 September 2024. Saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara senilai Rp15 triliun dalam APBN 2025. Alokasi pembangunan anggaran tersebut akan disalurkan kepada OIKN senilai Rp5,89 triliun dan kepada Kementerian PUPR senilai Rp9,11 triliun. Wakil Menteri Keuangan mengatakan saat ini sudah menyediakan anggaran tambahan jika diperlukan. Pemerintah juga telah mencarikan alternatif untuk tambahan pembiayaan IKN termasuk dari sektor swasta. Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak tahun 2022 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, yakni sebesar Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun pada tahun 2024. Kita lihat APBN untuk anggaran tahun depan, anggaran di APBN 2025, 2015. Cuma kita diskusi, agaknya, sumber kalau diperlukan, dana itu tetap ada di dalam diskusi yang Pak Prabowo nanti. Terima kasih telah menonton!